Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Abang Suduetoy Tak bosan Selalu hadir Di channel Anda semuanya Salam pemula Dari Abang Suduetoy Ini pemalu Yuk Maju bersama Bersama Abang Suduetoy Pemula-pemula yuk Di malam ini Saya berada di kota Jakarta Timur Saya akan berbagi cerita Atau berbagi sharing Berbagi pengalaman Berdasarkan pengalaman pribadi saya Yang kalau suka silahkan ditonton Kalau tidak suka tidak usah ditonton Tidak apa-apa Tapi kalau tidak ditonton Pasti penasaran ya sahabat-sahabatku Ya Good night Good night Good night Ya Sister mother Ya Grandmother Bertipul 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 Sis Bertipul Haturnuhun 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 Yang boheye Yang cantik-cantik Yang imut-imut Thank you Thank you Thank you Thank you Perimat Ya Youtuber pemula Ataupun Small Youtube Thank you Thank you Perimat Ya welcome To channel studio Baiklah Di malam ini ya Kita akan bahas Cara mendapatkan Yang tayang secara simple Dan paling gitu Cara mendapatkan jam tayang paling simple Atau gitu itu kan Banyak ya Banyak caranya Dan Gampang sekali Cukup mudah Sekarang Gini aja Kita Lihat aja Di Yt kita Jam tayang kita Berapa Karena jam tayang itu Kan perlu Untuk Daftar monet Sekitar 4000 jam Sarat monet kan 4000 jam Sama 1000 subscribe Jadi Kalau bisa kan Buat pemula Pemula nih Khusus buat pemula Sahabat-sahabat saya Salam dari pemalu Ini abang etoy Tetap Mencari subscribe Tiap hari Tapi yang penting Jangan terlalu barbar Ya Minimalnya Ya Berapa aja dah Atau maksimal 10 atau 8 aja Biar Tidak Kena spam Dan tetap Jaga durasi Membalas kita Membalas Subscribe Jangan Tunggu jedah Dan Komennya juga Jangan terlalu Jangan jadi spam ya Jangan lupa like Komennya juga Terus Untuk Mengejar jam tayangnya Nah Kalau yang udah bisa Lab streaming Lab primer Silahkan Lab sealer Karena itu yang Paling Berharga Atau Atau Paling Jitu Untuk Menambah Jam tayang Dan Kemarin Ada sahabat saya Ya Sahabat saya Dari Mana tuh Yaduh Dari Rian Jaya Menanyakan Pas ketemu Di jalan Sama saya Menanyakan Gimana sih Apakah Lab streaming Itu Termasuk Bagus Untuk Mengejar Jam tayang Setelah Saya Menganalisa Berbeda Dan Pengalaman Pribadi Saya Ternyata Lab streaming Itu Atau Lab silen Atau Lab primer Itu Sangat Bagus Sangat Itu Untuk Mengejar Jam tayang Atau Sangat Membantu Untuk Menganalisa Jam tayang Jadi Begini Kita Lab Streaming Misalkan Subscribe Kita Itu Baru 500 Subscribe Terus Coba Kita Lab Streaming Tapi Sebelum Lab Streaming Kita Lihat Dulu Jam tayang Kita Berapa Berapa Misalkan 50 Apa 300 Jam Tayang Terus Coba Kita Lab Streaming Satu Jam Satu Jam Satu Cukup Terserah Yang Mal Lab Primer Apapun Lab Salen Itu Terserah Anda Sahabat Sahabat Pemula Satu Jam Kita Coba Kita Belajar Bersama Apa Bener Nggak Sih Kata Bang Etoy Lab Streaming Satu Jam Satu Jam Terus Yang Nonton Itu Apa Yang Hadir Itu Misalkan Sudah 5% Ada Dari 500 Subscribe Itu Udah Lumayan Ya Udah Alhamdulillah Tidak Apa Biarkan Saja Pokoknya Yang Penting Kita Satu Jam Terus Bila Mana Tidak Ada Yang Nonton Ya Kita Kan Punya HP Yang Lain Atau HP Anaknya Ataupun HP Pacarnya Ataupun HP PRT Ya Kita Pinjam Kalau Nggak Punya HP Satu Lagi Kita Akun Akun Yang Lain Kita Mainkan Udah Tiga Aja Kita Tonton Aja Panten Tiga Itu Kalau Bila Mana Ada Yang Nonton Sampai Satu Jam Tiga Akun Juga Lumayan Satu Jam Bisa 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 Kan Satu Jam Satu Jam Itu Bisa Tiga Puluh Tiga Puluh Jam Tayang Tiga Orang Itu Manteng Satu Jam Tiga Akun Manteng Bisa Tiga Puluh Jam Coba Bayangkan Kalau Misalkan Yang Menonton Sekitar Dua Puluh Orang Dalam Satu Jam Ya Itu Bisa Bisa Dua Ratus Jam Kan Masa Si Kan Lab Streaming Itu Cuma Satu Jam Mana Mungkin Bisa Jadi Dua Puluh Ribu Jam Ataupun Lima Puluh Ribu Jam Atau Dua Ratus Jam Bisa Karena Kan Ada Yang Menonton Itu Kan Ada Yang Keluar Masuk Juga Apa Ada Lima Menit Apa Sepuluh Menit Yang Penting Yang Hadir Sekitar Lima Persen Dicoba Aja Dicoba Aja Pokoknya Intinya Lab Streaming Itu Sangat Itu Untuk Mengejar Jam Tayang Dan Bila Mana Penonton Yang Ada Kita Pakai Akun Yang Lain Jadi Kita Lab Streaming Kita Pakai Akun Yang Lain Buat Menonton Lab Streaming Kita Kalau Nggak HP Anaknya Apa Siapa Bisa Tuh Sudah Pantengin Aja Tuh Ya Mau Lab Silent Apo Lab Primer Bisa Aman Tidak Ada Masalah Tidak Ada Masalah Itu Untuk Membantu Jam Tayang Jam Tayang Melalui Lab Streaming Lab Primer Ataupun Lab Silent Karena Misalkan Lab Triming Satu Jam Itu Kalau Penonton Sekitar 5% Itu Bisa Menambah Sekitar 200 Jam Kalau Misalkan Tiga Orang Bisa Lab Triming Satu Jam Itu Bisa 30 Ribu Jam Buktikan Aja Sendiri Itu Berdasarkan Pengalaman Pribadi Saya Dan Sahabat Saya Atau Senior Senior Intinya Jangan Takut Takut Jangan Sudah Bisa Lab Streaming Lab Streaming Aja Apakah Lab Sealing Bisa Lab Trimer Bisa Nah Kan Dicoba Sebelum Streaming Kita Lihat Jam Tayang Dilihat Ntar Jangan Langsung Dilihat Sudah Selesai Lab Streaming Ntar Dilihat Sudah Dua Hari Ataupun Tiga Hari Ataupun Empat Hari Disitu Kelihatan Jam Tayang Kita Bertambah Dan Bisa Misalkan Hari Ini Paginya Lab Streaming Mau Tidur Kita Lab Sealing Satu Jam Kadang Kadang Misalkan Ada Bang Eto Lagi Lab Streaming Lab Primer Lab Sealing Mungkin Sahabat Ada Yang Lagi Sibuk Dia Datang Hadir Hapes Lihum Terus Kadang Kadang Dia Lupa Ada Lupa Lupa Kekamber Mandi Ada Lagi Nyuci Lagi Masak Sampai Ada Yang Ketiduran Misalkan Saya Lab Streaming Satu Jam Ketiduran Jadi Nonton Terus Hapes Itu Nonton Saya Itu Bahalan Bisa Lebih Banyak Kalau Begitu Misalkan 10 Orang Bisa 1000 Jam Kalau Kita Lab Streaming Satu Jam Padahal Yang Nonton 10 Orang Karena Banyak Yang Misalkan Ketiduran Atau Lupa Karena Dia Sedang Menonton Lab Streaming Kita Jadi Buat sahabat-sahabatku Pemula Tetap Semangat Semangat Berkarya Dan Untuk Sahabat-sahabat Saya Yang Lagi Kekurangan Jam Tayang Bisa Dengan Lab Streaming Lab Streamer Ataupun Lab Silent Dan Selain Itu Bisa Juga Dengan Kita Nonton Video Kita Dengan Akun-akun Yang Lain Sama Jatuhnya Seperti Itu Juga Tapi Yang Lebih Bagus Untuk Jam Tayang Seperti Itu Lab Streaming Lab Primer Dan Mana Tidak Ada Yang Menonton Pakailah HP Satu Lagi Kalau Tidak Ada HP Satu Lagi Kalau Kita Punya Satu HP Pakailah Punya Istri Apapun Anak Apapun Siapa Meskipun Yang Satu Sudah Lumayan Tapi Satu Yang Penting Lab Streaming Kita Satu Jam Sahabat-sahabat Ku Ya Lab Streaming Satu Jam Apam Lab Primer Terserah Itu Kalau Nonton Satu Orang Atau Dua Orang Dua Orang Sudah Anggap Kalau Satu Jam Bisa Sekitar 20 Jam Kadang-kadang Kita Tidak Tau Juga Saya Pernah Sendiri Yang Merasakan Lab Streaming Sampai Satu Jam Berapa Perasaan Yang Datang Cuma Sedikit Tapi Tau Pas Lihat Terakhir Kadang-kadang Terakhir Terakhir Sudah Selesai Kadang Kalau Itu Tidak Bisa Ditentukan Juga Kadang-kadang Kok Yang Nonton Banyak Misalkan Itu Tapi Yang Lebih Jelas Tidak Dilihat Di YT Sesudah Tiga Hari Atau Empat Hari Itu Bakal Kelihatan Dan Akan Menambah Jam tayang Kita Semoga Bermanfaat Yop Dicoba 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 Semoga Sukses Dan Semoga Bermanfaat Salam Sehat Selalu Dari Saya Abang Studio Thank you